Intro Hai dok, ada pertanyaan nih Bagaimana sih cara menghilangkan rasa sakit perut pada wanita ketika hype? Nah gimana tuh tadi caranya menghilangkan nyeri hype? Nah yang pertama kita harus tahu nih, kenapa sih kita bisa nyeri hype? Yang pertama karena adanya mediator inflamasi disebut dengan prostaglandin Nah prostaglandin ini akan mengakibatkan si kontraksi pada uterus atau rahim kita Sehingga aliran darah ke uterus atau rahim ini berkurang Nah akibatnya pasukan oksigen akan semakin meripis dan menyebabkan nyeri hype seperti itu Nah gimana nih cara mengatasi nyeri hype? Nah untuk mengatasi nyeri hype sebenarnya untuk menghindari dari nyeri hype itu sendiri Seharusnya ya sahabat dokter, kita melakukan exercise ringan Yang latih-latih yang ringan setiap harinya Latih-latih yang denangnya kayak apa sih? Yang kayak misalnya sit up Tapi ga usah banyak-lanyak juga, ga usah 100 kali juga sit up-nya Iya, capek ya Iya, biasa-bisa aja Setiap hari tuh lakuin kayak 10 kali atau 20 kali Terus ngelakuin olahraga aerobik-aerobik ringan atau jogging atau kayak gitu sehari-hari Tapi kalo seandainya udah nyeri hype gimana sih ngatasinya? Itu kita bisa pake kompres hangat di daerah yang nyeri itu Nah kalo seandainya bingung nih kompresnya pake apa gitu Itu bisa pake peshalat atau bisa juga tuh pake koyok Bukan merah ya? Bukan merah, pokoknya kayak semacam yang bisa menghangatkan tubuh lah gitu Berikan kehangatannya gitu Jadi bisa ditambah di perut Terus kalo seandainya emang nyerinya belum hilang bisa juga mengonsumsi obat penghilang rasa nyeri Seperti contohnya cetaminofen Nah tapi kalo seandainya nyerinya emang udah mengganggu banget Kita harus tuh periksain ke dokter Karena bisa juga nyeri hype itu keadaannya ga normal Nah keadaan yang ga normal bisa menyebutkan nyeri hype itu kayak gimana sih? Nah nyeri hype yang tidak normal ada beberapa kondisi medis yang menyebabkan kita nyeri hype berlebih Salah satunya yaitu namanya endometriosis Dimana jaringan rahim tumbuh di luar rahim Sehingga mengakibatkan nyeri hype bertambah besar Kemudian yang kedua ada yang namanya pelvic inflammatory disease Dimana organ-organ reproduksi terjadi infeksi disana Sehingga nyeri hype juga bertambah banyak Nah sebenernya nyeri hype ini sebenernya normal gitu ya atau fisiologis Yang perlu kita tambahkan tadi salah satunya untuk terapi nyeri hype Yaitu adalah mencegah stres Karena stres ini akan menyebabkan prostagland ini semakin banyak diproduksi Sehingga hormon kortisol, hormon keradangan itu akan menyebabkan nyeri hype itu semakin banyak dan betul Jadi kalo seandainya emang paling bagus sih kalo udah nyeri hype itu kita kayak relax gitu ya Kayak relax session breathing misalnya Atau misalnya lay down, laying down gitu kayak tiduran Menenangkan diri lah intinya untuk ngurangin stress Jadi jangan terlalu dipikir terus semakin kayak Aduh nyeri nih dipikirin itu bisa makin sakit gitu ya Apalagi abis putus pacar ya kan makin nyeri gitu Makin nyeri rasanya Terus satu lagi bisa warm bed Jadi kita berendam di air hangat Itu juga bisa meredakan nyeri hype Itu nyeri hype nya reda Terus kita juga jadi relax sebagainya Oke deh Udah mudah bermanfaat ya sahabat talker